Beberapa waktu lalu Ukraina disebut melakukan serangan balasan ke Rusia. Vladimir Putin pun menanggapi hal itu dengan senyuman. Ia menyebut bahwa pihaknya tak terburu-buru, bahkan tujuan operasi militernya tak berubah. Hal itu diungkapkan Putin setelah menghadiri pertemuan puncak organisasi kerjasama Shanghai di kota Samarkand, Uzbekistan pada Jumat 16 September 2022. Putin pun memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respon lebih kuat jika pasukannya mendapat tekanan. Dalam kesempatan itu, Putin menyebut invasi ini sebagai langkah untuk menjegah rencana barat memecah belah Rusia. Ia pun menjawab soal serangan balik Ukraina dengan santai. Bahkan ia terdengar menantang pihak berwenangkif. Diketahui ini merupakan komentar publik pertamanya tentang kekalahan pasukan Rusia di Karkiv, Ukraina Timur Laut sepekan yang lalu. Kemunduran pasukan Moskow di wilayah tersebut telah memicu kritik dari sejumlah pengamat militer Rusia. Sementara militer Putin sempat melancarkan serangan balik kepada Ukraina. Mereka menyerang infrastruktur termasuk bendungan reservoir dan pasokan listrik. Terkait hal ini, Putin mengatakan serangan itu sebagai peringkatan dan bisa menjadi lebih buruk. Terima kasih telah menonton!